Intro Saya kalau boleh share sedikit, minggu lalu saya dipanggil Pak untuk FGD Pak Jerry Jadi saya dipanggil untuk focus group discussion, jadi saat itu hanya dua pihak Kami di ASPAK Rindo dan juga Bapak PTI Jadi saat itu Bapak PTI kebetulan Pak Kepala berhalangan diwakilkan oleh Kepala Biru Kita berdiskusi 3 jam setengah Kita diskusi 3 jam setengah dengan pemutus fatwa Jadi saat itu langsung di MUI Poinnya adalah bahwa fatwa yang kemudian menjadi sebuah berita yang luar biasa Itu masih belum final sebenarnya Karena apa? Itu dikeluarkan oleh provinsi Jadi levelnya level provinsi Tapi yang kemudian kita boleh sampaikan gitu ya Jadi sekali lagi saya tidak ingin menambah dan saya tidak ingin mengurangi dari FGD kemarin Dan mungkin tidak semuanya saya keluarkan Tetapi yang jelas bahwa pemutus dari fatwa itu adalah MUI pusat Bukan pada level provinsi Itu yang perlu dicatat gitu Itu yang pertama Yang kedua Dan dari hasil diskusi kami Pak Bahwa yang namanya fatwa Biasanya itu tidak akan jauh keluar dari ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku Itu itu seperti itu Katanya seperti itu biasa Jadi sekali lagi bahwa ini belum putus Ini masih terus berjalan Kami pun memang masih dalam proses untuk terus berdiskusi juga gitu ya Jadi saya pikir mungkin jangan-jangan terlalu dianggap resah Tetapi kita fokus aja pada cuan gitu ya Pak ya Jadi fokus pada cuan Tapi sorry Mas Teguh terkait Kemarin kan ada concernnya terkait spekulatif gitu Apakah bisa disebut spekulatif Atau memang spekulatif adalah hal yang wajar Atau seperti apa Mas Teguh? Oke sebenarnya gini Kalau kita ngomongin investasi Maka investasi apapun Itu pasti ada niatan untuk kita bisa mendapatkan capital gainnya Pada saat saya mau beli sekian Saya akan menjual lebih tinggi Itu wajar lah Itu hukum kita berinvestasi gitu Tapi kalau mungkin saya boleh mention sedikit ya Kalau saya bilang Itu kan inama akmalubi niat gitu ya Semuanya itu tergantung niat gitu Jadi semua apapun yang berhubungan dengan aktivitas kita itu tergantung niat Kalau kemudian saya membeli kripto dalam waktu yang singkat Terus kemudian saya mengharap oh ini pasti naik Ya itu kembali lagi Saya juga bukan orang ahli agama gitu Tetapi dalam definisi saya menabung dan saya mengharapkan sebuah keuntungan dari hasil tabungan saya Itu adalah hal yang wajar dan menumrah gitu ya Jadi kalau ditanya spekulasi capital market ya sama kayak di kripto market gitu Nah pertanyaannya apakah kemudian capital market juga masuk ke spekulasi Bisa iya bisa enggak gitu ya Apakah kemudian orang yang beli emas ya Yang dia beli di harga 800 ribu Terus kemudian dia berharap menjadi 1.200.000 per gram misalnya Itu dianggap spekulasi Itu kan enggak juga gitu Jadi kembali lagi pasti ada unsurnya Kalau kemarin kita membahas sedikit Ini sedikit aja Ada yang namanya unsur gahrar namanya Unsur gahrar Itu mungkin nanti akan dijelaskan gitu ya Apa itu maksudnya Tetapi hal itu yang kemudian menjadi sedikit debatable gitu Itu yang menjadi cukup perdebatan lah Di lingkungan cendekiawan ya Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih